Bisa cerita bang, agenanya apa bang? Teman sekalian yang Pak Medina biar diimah aja bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan sejati untuk kita sekalian pertama-tama terima kasih dan mohon maaf dengan rekan media udah mohon kulama Alhamdulillah saya tadi dengan rekan lawyernya Pak Medina yang berada di Tiau itu membuat laporan di perspective world dan berada di saya Alhamdulillah laporan itu terakhir terima ini sudah tanda terima laporan polisinya kami kami kedatangan kami di Polong Terjaya ini dalam rangka melaporkan sodara M.T yang diduga melakukan tindak pidana pelanggar undang-undang PTE dan untuk itu pada teman-teman media semuanya atas kesabaran menunggu dan sempatnya yang baik ini kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf karena waktu lupa lalang masyarakat pasalnya sendiri pasal apa bang pasalnya yakni pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 kemudian undang-undang nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 310 dan 311 kita penuh-undang yang disangkakan apa aja bang yang disangkakan yang disangkakan tentang menuduh klien kami ini melakukan apa namanya berawal dari postingan di Instagram terlapor yakni Sudara MI sekitar bulan Desember 2021 kemarin yang menyebut prestasi apa yang telah diraih oleh pelapor dalam hal ini klien kami di dalam postingan itu bahwa penghargaan yang diperoleh oleh klien kami itu kata beliau bahwa itu penuh dengan besokokan atau ya dengan kata lain nembak nembak itu kan artinya kita bisa mengartikan bahwa ada gratifikasi disitu ada hal-hal lain yang menyebabkan klien kami mendapat penghargaan itu karena di penghargaan itu dalam penghargaan itu ada 50 perempuan terbaik Indonesia termasuk Ibu Sri Mulyani jadi kalau memang menembak berarti mungkin kita menduga maksudnya adalah semua itu menembak sehingga bisa mendapat penghargaan itu kemudian bahwa terlapor juga membalas postingan pelapor yakni bahwa akibat bahwa telah mencermakan dengan baik pelapor yang dikeluarkan oleh warna ekonomi intelijen kemudian bahwa postingan sebelumnya dimaksud telah terlihat dan dibaca oleh puluhan ribu puluhan bahkan boleh dibilang ratusan ribu kemudian yang kedua adalah bahwa pelapor memberikan hadiah berupa sebuah cincin kepada saudari F adik dari Almarhum Bibi pada akhir Desember 2021 yang isinya adalah bahwa terlapor dan posting di Instagram yang menyindir pelapor atau klien kami dengan tuduhan bahwa entah posting juga video diamond palsu yang anda kasih ke adik Almarhum itu adalah sebuah video yang sangat kecil saya kira itu beberapa hal yang dapat kami sampai oh ya yang satu lagi yaitu putipan caption dari telapor yang menyebut nama atau insial dari pelapor yang adalah klien kami yang kata-katanya ya yuk kita ke US tapi ada yang mau ke USA juga tuh si Mbak MJ alih-alih mau berobat ke US tapi visa dan paspornya udah keburu di penget ya sama imigrasi gak bisa keluar negeri sampai urusan sama saya selesai kesian mau lari ke luar negeri malu deh yang ada nanti aku siapin media aja gimana biar pada tahu kalau kamu benar-benar udah di-benar imigrasi makanya ya atas beberapa pernyataan itu kami melaporkan Sudara MI di Polon Terjalan dan terdapat itu secara ancaman sendiri berapa tahun ya ancamannya 6 tahun 4 tahun dan 9 bulan saya kira itu saja